Rekap hasil bola tadi malam di mana laju timnas U20 Indonesia terhenti di ajang Piala Asia U20 2023 dan dua klub Chelsea dan Benfica lolos ke babak perempat final Liga Champions. Duel tersebut telah tersaji mulai Selasa 7 Maret 2023 hingga Rabu 8 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama, timnas U20 Indonesia gagal melangkah ke babak sistem gugur setelah bermain imbang melawan Uzbekistan. Duel itu telah terjadi di lagapan mungkas babak penyisian grup Piala Asia U20 2023. Indonesia yang bermain melawan tim tuan rumah tidak bisa mencetak gol dan harus rela berakhir dengan skor kacamata alias nol sama. Alhasil Indonesia gagal melaju ke babak perempat final karena kalah torean poin dari Uzbekistan. Di hari yang sama, laga Irak versus Syurya berakhir dengan skor imbang satu sama. Dengan itu, Irak dan Uzbekistan yang menjadi perwakilan dari grup A di babak perempat final. Meski torehkan poin yang sama dengan Indonesia, namun Irak unggul dalam hal produktivitas gol. Kemudian kedua, Chelsea berhasil meraih kemenangan penting dan lolos ke perempat final Liga Champions. Pasukan Graham puter itu menang dua gol tanpa balas dari Borussia Dortmund. Pada lag kedua, 16 besar dengan agriket 21. Selain Chelsea, Benfica yang melakukan pertandingan melawan Klubberg jika berhasil lolos ke perempat final. Secara meyakinkan, Benfica menang telak atas Klubberg dengan skor 5-1 dan dengan agriket akhir 7-1. Pertandingan lainnya, ada satu laga yang dikelar di ajang Liga Konferensi Eropa, yaitu Lazio versus Az Alkamar. Di babak 16 besar. Tapi sayang hasil itu tak begitu baik karena Lazio harus takluk 1-2 atas Alkamar. Lazio masih memiliki peluang untuk lolos asalkan bisa membalas kegalaan itu pada lag kedua. Dan berikut rekap hasil bola tadi malam mulai selasa hingga Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!